Saya mempunyai analogi mitra penyelenggara ini dengan tenang-tenang di suatu kompleks, di mana kompleks itu dalam konsep ini adalah mitra penyelenggara, mempunyai sistem yang sudah poli-tolerans, artinya sudah punya aspek security yang bagus terhadap keluar masuknya barang di dalam perumahan tersebut. Kalau SOP tidak dijalankan oleh tenang sendiri, otomatis dari sisi ransomware yang ada di dalam rumah tersebut bisa menghentikan termasuk internet apapun yang ada di rumah itu. Mitra penyelenggara jelas menggunakan tier 4, tapi dari sisi pengguna, karena tidak adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan bahwa tenang menggunakan layanan backup data secara otomatis oleh mitra penyelenggara. Artinya kesalahan-kesalahan itu tidak dilakukan oleh mitra penyelenggara. Jadi dalam hal ini, ransomware terjadi jadi penan yang melakukan standar otomatis yang salah.